hai 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 gue sama ini gimana ya orang gimana sih oke ini jalanan udah mulai cair cuy jadi agak sedikit tersendat karena mungkin akses luarnya cuma satu-satunya itu dan jalanan becek akhirnya ya sedikit tersendat yoo maaf ya tong saya lagi poke tong belum cair tong ini persis di bawah flyover sih si ilham di depan kali ya oke kita sudah masukin jalur pantura lagi nah nakatil lah tuh nah nakatil lah tuh ini ini darah tetap polisnya nih oke oke si ilham kayaknya udah di depan cuy komet udah depan komet kita langsung gak sajalah wah wah fokus fokus banyak lubang banyak lub fokus fokus btw si ilham kemana ya udah di depan dia tadi ngacir aja dia ya jujur sasu bilang banyak lubang di jalan pantura nantinya keceblos hahaha nah ini pelabuhan internasional patimban coy udah jadi sih udah jadi sih oke cuy di depan ini perempatan sukaratu cuy nah disini biasanya bis bis antar kota suka berhenti nurunin penumpang cuy sukaratu ini cuy nah setelah sukaratu ini nanti baru namanya jembatan sewo cuy hehehe awas kahwaka awas kah kalau jalanan lengang dipantura itu bapaknya pengen betot kas terus hahaha ya namanya juga apa ya jalan kosong yang penting kita tetap hati-hati kalau dalanan agak rame kita gak berani ngeput mau ngeput juga sebenarnya harus liat-liat kondisi juga mantap harusnya ngesen dulu bang baru belok bang dia mau belok dulu baru ngesen sih kamu itu udah ngacir di depan kali ya selamat menikmati ya guys lanjut lagi kita udah di udah belok ya ini udah akses mau pulang sih ini sepertinya sedang lombang ngesen kanan enggak emang si ibunya mau belok sih tapi si bapak ini kayaknya gak mau belok tapi ngesen kanan it's oke mungkin lupa positif aja ini jalan lewat sini cuy kalau malem wah ngeri cuy kalau orang sini bilang toang toang itu toang itu jadi kanan kiri gak ada rumah rumah sepi kita langsung gak saja cuy cuy nah ini adalah jalan penghubung antara sukra menuju ke bisa sebagai jalan alternatif dari sukra menuju ke auriglis lewat sini bisa cuy nah ini lewat sini nih kalau malem terkenal dengan cafe-cafe nya cuy nanti kalian lihat sendiri aja lah ya nah memang daerah sini nih semuanya hampir pesawahan ya sih makanya udara di daerah sini tuh masih lumayan seger seger sekali nah ini kalau jembatan ini akses menuju ke jalan raya anjatan sih anjatan wusss suka ngagetin gitu ya mbak-mbak ini suka ngagetin gitu kalau keluar dari gang ya terkejut saya terkejuet terkejut aku terheran heran makan sambal makan gimana makan sayur kol dengan sambal gimana sih makan daging kambing dengan sayur kol uyu uyu manatruk ayam agak susah ya disalibnya ya ngebut terus ini kalau lewat sini jalannya agak bergelombong ya cuy membuat perut menjadi enak dan membuat leher menjadi merengkel apa itu merengkel membuat perut menjadi enak dan leher menjadi merengkel kalau ada kambing kita harus ngeram cuy takutnya gitu lah terjadi seperti tadi tuh kawin di tengah jalan gitu kan kambing cuy woi nah ini yang saya bilang tadi cuy ini tanpa rumah tanpa tanpa tinggal kanan kiri sawah cuy ini kalau malam ya supi banget cuy gelap tanpa penerangan juga makanya salah satu kelebihan tinggal di kampung itu udaranya masih seger cuy hanya kalau di kampung ya harus bisa apa ya harus kreatif lah bikin usaha gitu itu apa gitu ya karena kebanyakan impian orang-orang kota juga orang-orang yang ngerantau gitu maksudnya di kota itu kalau di kampung masih menghasilkan itu di kota tuh gak senyaman di kampung cuy kayaknya saya bakal lewat ke lewat jalan kampung aja deh kita explore kampung ya cuy kita akan explore lewat sini cuy coba cuy kali-kali ya jangan lewat jalan raya terus gitu kita masuk kampung-kampung jalan raya terus selamat menikmati